Para petani di sejumlah subak di Jemberana, kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi memasuki musim tanam tahun ini. Padahal pengajuan pupuk subsidi atau rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK telah diajukan seperti tahun sebelumnya. Komisi 2 DPR di Jemberana menyikapi kesulitan tersebut dengan mengadakan pertemuan dengan sejumlah subak di Subak Gede Empelan bersama Dinas Pertanian dan Tangan Kabupaten Jemberana. Ketua Komisi 2 DPR di Jemberana Iketut Swastika mengatakan, dari hasil pertemuan itu terungkap bahwa kesulitan pupuk itu diakibatkan persyaratan administrasi yang belum lengkap. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, ada persyaratan yang harus dipenuhi petani untuk mendapatkan pupuk subsidi. Persyaratan yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan pupuk subsidi diantaranya tanda tangan asli dan paspoto berwarna. Hal ini untuk menghindari persoalan hukum dan memastikan pupuk subsidi ini tepat sasaran ke petani. Memang ada anggota subak hingga 100% belum mengumpulkan administrasi tersebut sehingga berpeluang tidak mendapatkan pupuk. Solusinya Dewan minta agar petani atau subak tetap bisa mendapatkan pupuk dengan syarat harus melengkapi administrasi sesuai aturan baru itu sehingga sesuai dengan jumlah pupuk per petani termasuk lokasi subak atau sawah berdasarkan elokasi. Hal ini juga untuk menghindari persoalan hukum. Dikatakan pada musim tanam tahun ini ada pembatasan pupuk subsidi yang dipokuskan pada 9 komoditi tanaman yakni padi, jagung, kedelai, kopi, kakao, tebu, cabai merah, bawang, dan bawang putih. Surya Dharma, Bali Post